Siapa yang gak kenal sama Garibaldi Tohir? Di kalangan pebisnis, nama Garibaldi Tohir yang akrab dipanggil Boy Tohir ini udah cukup dikenal luas lho. Sebelum meraih kesuksesannya hari ini, dia melewati banyak banget kisah. Hmm, gimana ceritanya? Simak terus videonya! Garibaldi Tohir alias Boy Tohir adalah salah satu pengusaha batubara dengan perusahaan PT Adaro Energi TBK yang merupakan perusahaan produsen batubara terbesar di belahan bumi selatan dan keempat terbesar di dunia. Wow, gede banget ya! Penasaran sama perjalanan menuju suksesnya? Tonton videonya sampai akhir, ini dia! Yang pertama, dapat motivasi dari ayah Motivasi awal Boy muncul dari ayahnya. Saat itu, Boy baru aja menyelesaikan pendidikan master di Amerika Serikat. Sebagai lulusan universitas luar negeri, Boy berencana untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bonafide seperti Citibank, American Express, ataupun IBM. Saat itu, ia menyampaikan niatnya untuk bekerja di Citibank kepada ayahnya. Sang ayah yang merupakan salah satu founder Astra International itu malah menanyakan berapa gaji yang akan ia dapatkan. Saat itu, kisaran gaji yang akan Boy dapatkan adalah sekitar 2.000 USD atau sekitar 4 juta rupiah. Namun, ayahnya malah menolak niat tersebut sambil bilang, kamu mulai dari nol mungkin gaji kamu hanya 2 juta. Gimana kamu bisa balikin duit saya yang udah habis hampir 1 miliar? Wah, kalimat tersebut jadi motivasi Boy buat bisa menjadi pengusaha besar yang sukses. Bahkan Boy juga bercita-cita biar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Yang kedua, jadi calo tanah. Boy memulai langkah awal bisnisnya pada tahun 1991. Saat itu terbesit keinginan untuk menjalankan bisnis properti. Dia dapat kabar kalau bakal ada pembangunan Jalan Sahar Jawa Kuningan. Karena itu, ia berniat mendirikan sebuah gedung yang nantinya akan ia sewakan. Dan niat itu direstui ayahnya. Sayangnya, rencana tersebut belum bisa terlaksana karena ia hanya bisa membebaskan lahan sebesar 3.000 meter persegi. Padahal saat itu, minima lahan yang harus dibebaskan adalah 1 hektare. Sebagai bentuk dukungan, akhirnya ayah Boy mengajaknya menemui para petinggi asra untuk presentasi proposalnya tentang peluang bisnis di sekitar kawasan Casablanca. Proposal tersebut berhasil diterima dan Boy diminta untuk membebaskan lahan sebesar 20 hektare. Sayangnya, karena kondisi perekonomian saat itu yang tidak terlalu baik, ia hanya bisa membebaskan lahan sebesar 3 hektare. Saat itu, Boy mungkin belum berhasil menjadi pengusaha properti. Namun menurutnya, pengalaman tersebut memberikannya pengalaman yang sangat berharga. Yang ketiga, Banting Setir. Jiwa bisnisnya masih membara. Dia kemudian mencoba peruntungan di bidang lain dengan mendirikan Adoro Energy yang bergerak di bidang pertambangan dan kelistrikan sebagai lini bisnis utama. Pada tahun 2010, manajemen perusahaan Adoro membeli saham Indomite Coal sebanyak 25 persen. Dan pada tahun 2016, manajemen Adoro kembali memborong 75 persen saham Indomite Coal yang senilai 120 juta USD atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Yang keempat, jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam perjanjian jual beli saham yang perusahaan lakukan, Adoro juga mengambil alih kepemilikan atas seluruh BHP Mineral Holding Properties Limited dan BHP Mineral Asia Pacific Properties Limited pada Maruai Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, Sumber Barito Coal, Lahai Coal, PT Ratah Coal, dan PT Parik Coal. Selama ini, lini bisnis batubara merupakan bisnis yang kepemilikannya banyak dikuasai oleh asing. Dengan ini, melalui Adaro, Boy Tauhir berhasil mewujudkan mimpinya untuk bisa jadi tuan rumah di negara sendiri. Yang kelima, kunci sukses Garibaldi Tauhir. Ada 3 kunci sukses yang dipegang oleh Garibaldi Tauhir untuk menggapai kesuksesan dalam berbisnis. Kalian boleh catat ya. Yang pertama, bermimpi dan realisasikan. Kunci sukses pertama adalah, kamu harus memiliki mimpi untuk sukses. Mimpi ini akan menjadi bahan bakar kita untuk mengejar kesuksesan. Selain berani untuk bermimpi, jangan lupa juga untuk merealisasikannya. Caranya adalah dengan bekerja keras. Yang kedua, jangan terlalu canggih pilih bisnis. Sebagai pemula, jangan memulai bisnis dengan yang sulit dulu. Untuk menjadi wira usaha, kamu nggak harus menjalankan bisnis yang berbeda dari kebanyakan orang. Pilih bisnis yang dirasa bisa diwujudkan. Lalu, gunakan kreativitas untuk memodifikasi bisnis tersebut dan memberikannya suatu nilai tambah. Yang ketiga, jangan takut gagal. Dalam menjalankan bisnis, kegagalan adalah hal yang biasa. Saat itu, kita jatuh 10 kali. Maka kita harus bangkit 11 kali. Ingat, meraih kesuksesan menjadi sulit bagi orang yang mudah frustasi dan menyerah. Karena itu, jangan takut untuk gagal. Nah, itu dia kisah sukses dari Galibaldi Thohir dalam membangun bisnis sambangnya. Gimana nih pendapat sebuah finansialku? Oke nggak nih? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini menginspirasi, jangan lupa di-like ya. Dan jangan lupa juga subscribe video ini biar kamu dapat inspirasi lainnya dari finansialku. Oke deh, segitu aja video dari Minku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax